Halo, ini dengan Suripah ya, ya, penyem dulu, ini yang pemilik rumah yang sedang dibedah, namanya Suripah, dulu kelas berapa ini ya? 1H ya? Nah, Anu bagaimana nih, kesan-kesan setelah rumahnya dibedah oleh ilusi 81, terus bagaimana nih menurut Suripah sendiri? Saya merasa bersyukur kepada Allah sebagai kanala dan kepada teman-teman ilusi 81 yang telah membantu kita. Yang dulunya rumahnya seperti apalah, itu sekarang sudah menjadi baik dan bagi saya, saya merasa terlalu besar, terlalu senang, merasa wilayah biasa bocor, enggak bocor, biasa kalau hujan bilang baknya, mbak bocor, mbak bocor, sekarang sudah enggak. Seperti mimpi lah, mimpi tapi nyata lah ya, seperti bangun tidur, apa ya, kecibit-cibit nyung mimpi apa ya? Oh, astagfirullah, oh orang mimpi teman-teman kenyataan. Harapan-harapannya bagaimana, terus... Nah ini, ini cucu yang keberapa ini? Cucu yang keempat ya. Oh, cucu yang keempat. Anak pertama, cucu yang keempat. Oh, iya. Pertama. Terus... Kesan-kesan apa? Harapannya bagaimana nih dengan adanya? Bagaimana rumah ini? Mungkin cerita lagi ke belakang. Jumlahnya berapa yang di sini? 15. 15 ya. Yang kumpul dalam satu rumah ya. Satu rumah 15. Anak-anaknya berapa? Anaknya yang di sini 4. Empat. Iya, empat. Mantunya? Tiga. Mantunya tiga. Tujuh. Tujuh. Tujuh, tujuh. Tujuh. Jumlahnya semuanya 15. 15. 15, oh. Sebelum rumahnya di Bedah masih asli gimana? Rasanya suasananya, rasanya dengan... Pondisi. Pondisi itu rumah sana dengan anak. Teman-teman di rumahnya. Eh, emang nggak belahkan di sana sih, itu papa. Oh, iya. Tujuh nambahnya. Iya, iya. Dijuduhkan dikit papa di sana ya. Gimana ialah? Sedih kalau hujan, bocor. Apalagi kalau malam, bocor. Awalnya, Bedah rumah ini, apa, niat dari teman, apa ada teman berkunjung ke rumah seripah, terus gimana awalnya? Ada teman yang berkunjung, pertama kali kan pakur, kesini, terus ya yang titik-titik, kita cipta-titik, kita cipta-titik, kita cipta-cipta-nanti, duduk-duduk-duduk ya, terus pakur kesini. Dari kondisi rumahnya kayak gini, pertama permintaan dari rupakan diri apa? Mau, mau mintanya, seng, kan mau dikasih macik, pokoknya nggak mau lah, dikasih seng aja, aku diwes seng, baiklah, ngertemung lembar lah, gak, sih gak turun nyok, bocor, daripada nak bocor, bengi, penekan kotunnya, bambah, bocor, bujur, 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 padang, bojur, adang-adang, kayak, aku ganti seng, baiklah, pakur gak ada, cipta-cipta-cipta-cipta mau sedule. Tapi nggak tahu ya, karena tadukin mata. Iya, terus pakur di sisi bonsor, tapi ternyata sama boput 디, netep foto, ya, kok yang keliatan dikono, ayah, ya, koranya, mountasThanks, lalu, terus, lalu pakur terus, ulang. Bertiang sama temannya iya, sepon nggak mau tegaskan thankou. Gue minta-seng, seng. Minta apa sih, ya? ya keduanya malah ya Pak Adi Pak Jamal Bayu terus itu sehari itu terus terus ya berdoa aja ya tapi ya urung janjiknya banget ya bunga temen ya makanya dia rasanya orang ketunggu-ketunggu orang nyutup nyentuh ini mau pindah-pindah ya gimana lagi sih ya masalah kondisi ekonomi sih harap ngomong mantuk untuk penyataan ekonomi nih kayak gini kan saya nggak bisa anulah memaksalah ya cuman dia misalnya apa nombor berdaruh masyarakat desa nggak bisa-bisa tapi ternyata ternyata iya teman-teman peduli banget sama iya iya ada di merasa jenis bersyukur sekali merasa tapi dalam pekerjaan-pekerjaan rumah ini kalau teman-teman ilusi datang ke sini nggak satu-dua orang dalam hati terlupa seneng apa ngerepotin Oh enggak malah saya seneng mau di sini nggak juga apa-apa kok ya saya ya Alhamdulillah ya biasa masa satu hari beras tiga kilo aja tiga kilo jenis bersyukur sekali Oh jadi nggak ada tambahan nggak ada tambahan dan saya seneng walaupun ada tukang ada tukang ada temen sama jadi sebelum bedah rumah hari ini tiga kilo setelah ada bedah rumah tiga kilo Alhamdulillah bersyukur sekali jenis itu namanya Barokah ya Barokah sekali ya terus kesan-kesan apa untuk teman-teman ilusi kedepannya mau gimana dari hati semoga yang semua teman-teman saya ilusi semoga diberi kesehatan diberi rezeki yang lancar bermanfaat bisa melanjutkan berdaruh malam yang belum di rekafasi lagi ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman terima kasih ya terima kasih ya mudah-mudahan ini merupakan ya ungkapan dari serifah sendiri dan perlu disyukuri ya bersyukur sekali mengharapkan enggak persimuan ini Pak Bupati yang datang ya mengharapkan kalau istilah yang enggak ya yang penting teman-teman kita ya nyempuyuh hubung ya yang penting teman-teman kita ya bisa menyempuyuh bersama-sama makasih ya makasih ya yuk